Kelas 10 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 108 lagi, yaitu bagian B, listen and check, dengarkan dan periksa. Nah, apa perintahnya? Pertama, kalian harus mendengarkan kembali, dengarkan kembali, sebuah audio rekaman tentang graffiti. Nah, audio rekaman ini sudah saya terjemahkan pada video sebelumnya, di halaman 107 ya. Nah, kemudian putuskan mana pernyataan berikut ini yang benar, yang salah, atau tidak ada diberikan keterangannya pada audio tersebut. Nah, sekarang mari kita dengarkan bersama-sama audionya. The Historic Man painted on the walls of caves, and those paintings are now considered valuable works of art. Graffiti was first found on ancient Roman architecture. If people draw on walls these days, it isn't considered art. It is called, graffiti, and often cleaned off as soon as possible. Graffiti art takes a number of forms. It can be an individual mark, usually just the initials of the artist, or something much larger, like a mural. Most graffiti artists prefer to be called, writers. A writer's signature with spray paint or maker is called a, tag, and each piece of graffiti art is, tagged. Communities of writers who are friends are known as, crews, and inexperienced writers are called, toys. For some artists, graffiti is a reaction to the circumstances of their lives, while for others it is a more thought-out artistic expression. The motivation behind a piece of graffiti can be happiness or sadness, frustration or relief. For this reason, it is an art form that is very close to the hearts of the young. Graffiti as a youth culture began in America, but has become popular in many other countries. Its influences come from pop culture, especially music and cartoons. Graffiti is now so popular, it can be seen in many museums and art galleries. Nah, itu dia. Sorry, sekarang kita lanjut pada menyatakan atau memutuskan mana pernyataan berikut yang benar, salah, atau tidak ada diberikan informasinya. Nah, kita ada nomor satu, nomor-nomornya di sini ada pernyataannya, sekarang kita menceklis apakah ini benar, salah, atau tidak ada diberikan keterangan dalam audio rekaman tersebut. Nah, ini mari kita coba ceklis. Nah, itu dia. Nomor satu, graffiti pertama ditemukan di Egypt, Yunani. Apakah benar, itu salah, yang benarnya adalah di Roma. Kemudian yang nomor dua, sebuah mural bisa disebut juga dengan graffiti. Apakah itu benar? Ya, benar itu. Nah, artis graffiti yang tidak berpengalaman atau yang masih amatir disebut dengan crew. Apakah benar? Itu salah. Nah, kemudian nomor empat, beberapa artis seniman graffiti menjual karyanya kepada galeri seni dan menjadi terkenal. Apakah itu benar? Tidak ada menyatakan bahwa terkenal ya. Kemudian nomor lima, masing-masing seniman ini mempunyai tag-nya sendiri. Nah, apakah itu benar? Nomor lima itu betul. Kemudian nomor enam, graffiti sebagai budaya anak muda dimulai di Eropa. Apakah benar? Itu salah. Mulainya di Amerika. Kemudian nomor tujuh, graffiti lebih populer di Eropa daripada di Asia. Apakah ada penyataan bahwa kepopuleran dari sebuah, dari graffiti tersebut? Tidak ada menyatakan ya. Jadi ini tidak diberikan informasinya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.